Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama RT Karso kali ini kita ditata sawah pasti kebetulan kita lagi nengok sawah juga lagi ya jangan bosan-bosan kita masih di daerah sawah pas kebetulan ini padanya lagi riang-riang nah ini kita di tengah-tengah sawah hahaha kami selalu mendapatkan buat keluarganya dikasih kesehatan kasih rizki yang barokah yang pada aktivitas mudah-mudahan semoga aktivitasnya dilancarkan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya biar bisa sembuh lagi kembali bagi para petani mudah-mudahan nanti panenya semuanya dikasih kemulusan dikasih keberkahan dan biar panenya melimpah yang pada jualan atau dagang mudah-mudahan semuanya dikasih kelarisan dan dikasih keberkahan ini pas kebetulan padanya ini lagi riang-riang ini lagi berisi doain ya suatu rute maksudnya sobat-sobat nanti padanya semoga dikasih kemulusan biar panenya bagus dan dikasih keberkahan nah kita mau lihat yang di tempat yang lainnya sangat segar sekali alami sejuk dan segar Assalamualaikum gimana kabarnya sehat-sehat selamat pagi selamat sampai jumpa lagi ya ini bertemu sama-sama petani ini habis-habis apa-apa habis nyemprot pas padanya lagi bekas ya istilah bahasa kita bekas ya ya ini timana Cisalak Cisalak ternyata jauh juga ya dari Cisalak Cisalak tetap masih kita di Kecamatan Cimanggu kita masih satu Kecamatan ini habis nyemprot dapat berapa apa lahannya berapa petak seprawulon seprawulon sepetak satu petak tapi seprawulonnya petakannya gede luas ya ini berangkat jam berapa dari jam 6 ya ini berangkat jam 6 ya berkena lokasinya jauh jadi berangkatnya gasik nanti apa tadi nomboknya mobil ebak ya rombongan tapi mencar-mencar lokasi sawahnya sekalian itu ya ini dari sambil kita menungguin padi yang lagi buka tadi berangkat jam 6 pagi jam 6 pas keutuan ini sudah rampung jam 7 tajam 8-an sekitar jam 8-an ya maturnum ya maaf ya mudah-mudahan nanti panenya supaya dikasih kemelusan dikasih keberkahan biarkan hanya bagus dan melimpahnya dan keluarga Bapak juga menurut dikasih kesehatan dikasih dikirizki yang barokah ya maang yang berkati maturnum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah nih Om Bima lagi ngambil singkong di pinggir gubuk atau sawung nih ke tangan enggak bawa golok karena kita enggak persiapan ya ada singkongnya ada pas beneran mas kebetulan di pinggir saungnya nih ada pohon singkong ini pinggir saung ini udah tinggalkan semua ada singkong ini dikabiri tadi mau ngecek ini ada betinya enggak gitu soalnya ada lubang tikus ternyata Alhamdulillah ada ini lagi enak-enak ini singkong tadaaa berapa cikong lumayan nih buat dibakar kita cari lagi masih ada lagi ini lubang semua ini lubang kok leg lah habis ya mangges enggak ada lagi ada lagi pak enggak ada pak habis tikus oh ada ini ada ini ternyata masih ada ini saya berbagi kasih berbagi rejeki dengan tikus itu sudah ngambil dua saya kebagian dua jadi pas impas sama-sama dapet dua pakai tangan ini jadinya ada ini tuh ini pakai tangan karena ini ngebawa alat dari jadinya pun berguna ini bukan kaki ini ya biar gede begini tangannya Om Bima ini ntar ada yang komen oh itu tangan apa kaki kok gede banget jadi sebelum ada yang komen saya prediksi dulu nih bekas-bekas ini ini namanya bekas tikus tuh sepotong kan sisanya nih sisa tikus lumayan lumayan biarin nanti buat tikus lagi potong lagi lumayan rejeki coba girejeki karena sepotongnya lagi bekas gigitan tikus dan busuk panjang banget pak panjang 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 singkongnya tuh aduh panjang banget kesini ini mantap ini singkong keju namanya ini mantap sekali jadi dapat dua udah nggak ada lagi udah kayaknya nggak ada ada lagi Pak ada lagi Pak ada lagi ada lagi gede lagi nih banyak gini ternyata nih nggak sangka-sangka ternyata ada aduh betinya ada betinya ini betinya tuh ini udah potong lagi Pak nih sisa tikus yang gede lagi itu aduh 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 biarin saya kasih lagi untung saya panen ini kalau nggak ya tikus lagi aja nih kebagiannya aduh aduh partya pesawasanya nggak ngambil nih ternyata bertiga ada lagi nih Aduh lagi banyak nih Aduh ada lagi udah capek siapa congkoknya ini udah ada dari itu kita buat besok lagi kalau selesai Pak kalau kesewa barusan lewat orang Cisalak habis nyemprot sama-sama kita petani kita mau ke Saung dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi gimana kemarin sehat ternyata Om Bima lagi sarapan pagi di Saung tengah-tengah sawah sawahnya udah mulai menguning menguning ya amin amin mudah-mudahan nanti biar padanya dikasih kemurusan dan dikasih keberkahan amin amin pakai sarapan maka-maka jangan lupa semua yang nonton video ini subscribe untuk channel Pak RT Kaso ini bakwan ini launya sederhana tapi kimanya luar biasa ya enak banget nih ini makan sambil nyigit Lombok enak banget nih semua tersedia disini ada singkong ada keong-keong harapan pagi-pagi di sawah enak banget ya nih emat banget ya enak banget luar biasa nih Oh nyati ada duanya enak banget ya enak banget langsung yang metik dari pohonnya ya ya betul sangat nyat banget nikmat banget banget gua ilahiloh Pak RT mantep program mau lagi coba tutup baru kalau mau ikut makan di sini silahkan datang sini sangat alami sekalian sawah semua benar-benar nih sawung dikelilingi sawah ya di tengah-tengah sawah nih kalau nggak percaya nih tuh benar-benar dikelilingi sawah sawungnya nih di tengah-tengah sawah menambah lagi nih tapi sudah kenyang habis habis nah ini katanya sudah habis makanya nih nanti keong-keong memang mau ngambil keong boleh sayur cuman keong-keong sawah kira-kira beracun apa enggak 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 beracun nih enggak beracun ya udah nanti saya mau masak buat keong-keong iya yang sawah yang mas ya terima kasih ini udah sudah kelar makannya nih mau pamitan ya 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 Mas Mas Om Bima mau pamitan ya terima kasih atas waktunya Kang Bima nih oke Halo sobat PRT dimanapun anda berada di darat ataupun di udara di dunia ataupun di alam baka dan kan dimana saja berada jadi pak RT ini di sawah ya sama obi madu pak RT dari awal dulu bikin video dari mulai menyiapkan lahan mesek galeng mopok galeng video mangarananya eh tak di video kenikmati di Sunda channelnya jadi dibikin video jadi sampai sekarang ini parena udah apa namanya ini Pak udah lagi jadi riang-riang jadi riang-riang jadi gerb bekas lurin bekas jadi di atasnya udah mereka udah udah jadi bulir-bulir padi jadi nanti lagi berisi lagi berisi lagi gendut lagi hamil kalau ini mah sebentar lagi dipanen kurang lebih 30 hari lagi apa sekitarnya jadi dari awal dari nyemai dari dari apa namanya nandur jadi nanem sambil mundur kalau nanjo itu nanemnya maju ini menandur jadi mundur nantamnya enggak percaya Nata 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 Nandur 6 6 4 di sambil mundur ya itu nandur itu mundur Iya betul kalau kedepan nanti rusak rincak-rincak lagi ya Pak jadi habis itu dikasih rabu kukuk dan sekarang sebentar lagi panen jadi videonya bersambung terus tentang padi dan kegiatan pak RT di sawah betul tidak RT betul itu oke untuk sobat-sobat Pak RT jangan lupa like comment dan subscribe-nya semoga yang petani panen padinya yang di jualan dari jualannya yang sakit jadi sehat dan semoga rezekinya barokah itu kan kata-kata Pak RT sekarang Om Mimah pinjem wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh